PT. Jasara Harja merupakan badan usaha milik negara yang bergerak di bidang asuransi sosial. Untuk itu pada kesempatan tujuan kerja yang dihadiri direksi PT. Jasara Harja Pusat dan Lampung memberikan dana santunan sebesar Rp63 miliar kepada korban kecelakaan di rumah sakit Urib Sumuharjo. Santunan itu sampai dengan Februari 2019 ya, karena Maret sedang berjalan, itu jumlahnya kurang lebih Rp6,3 miliar. Ada peningkatan sedikit lah, nggak signifikan, karena memang jumlah yang dilayani di rumah sakit tadi juga meningkat. Targetnya di sini tentu bahwa masyarakat yang menerima musibah kecelakaan tadi itu tidak ada yang tidak terlayani, semuanya terlayani. Diharapkan dengan adanya dana santunan dapat meringankan beban para korban dan mempercepat masa pemulihan. Santunan saat ini kurang lebih sekitar Rp20 juta. Kalau untuk kecelakaan-kecelakaan yang tidak memerlukan operasi ruang ICU, saya rasa cukup, cukup untuk Rp20 juta. Usai menyerahkan bantuan, jajaran direksi PT. Jasara Harja Lampung melanjutkan kunjungan kerja keusaha binaan di Kabupaten Pesawaran. Roma Afri Aidan, Kompas TV, Lampung.